Guna memastikan kendaraan angkutan barang sesuai dengan tonase, Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat menggelar razia kendaraan angkutan di jalan lintas kecamatan Tungkal Ulu dan Merlung. Dalam razia tersebut, puluhan truk muatan barang ditilang karena tidak dilengkapi dokumen seperti KIR, SIM, dan STNK. Beginilah suasana aktivitas razia kendaraan angkutan barang yang digelar oleh Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat. Terlihat setiap kendaraan truk angkutan barang di stop satu persatu oleh petugas. Sasaran utama dari razia ini yakni kendaraan truk angkutan batu barang. Meski demikian, untuk jam angkutan operasional tidak ditemukan pelanggaran, namun hanya saja kendaraan yang ditilang tidak melengkapi dokumen kendaraan seperti KIR, SIM, dan STNK. Kanitur Jakwali Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat, Ibdahan Simangunsong mengatakan, Kegiatan razia kali ini dipusatkan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tungkal Ulu, km 158, dan di Kecamatan Merlung, km 88. Sebab di Jalan Lintas Timur ini merupakan jalan lintas antar kabupaten dalam provinsi, dan juga merupakan kawasan rawan kecelakaan. Selama dua hari kegiatan razia kendaraan angkutan barang ini, ada puluhan kendaraan terpaksa ditilang di tempat, karena tidak melengkapi dokumen kendaraan seperti KIR, SIM, dan STNK. Selain itu, Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat juga mengimbau kepada para sopir untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Hal ini agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Menangkan kegiatan razia tentang penertiban angkutan bermuatan lebih, maupun angkutan barang, dan pasaran utama kami adalah angkutan bantubara yang tidak sesuai dengan jam operasionalnya maupun peruntukannya. Dan terlihat beberapa truk muatan terjaring karena tidak dilengkapi dengan kurat-surat lengkap, dokumen lengkap, KIR, SIM, dan STNK. Pasaran kami adalah wilayah Kecamatan Tunggal Ulu, km 158. Dan di Kecamatan perlu km 88. Dan kami sudah di sini memberikan nasihat, ataupun timbawan kepada para trapper ataupun supir truk agar tidak ugal-ugalan dalam perkendaraan demi menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas. Angkutan batubara yang melintasi jalan lintas timur dalam pantauan di lapangan masih melintas sesuai cam operasional batubara yang ditetapkan, yakni dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan 6 waktu Indonesia Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.